Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi di video hari ini saya akan berbagi tip yang sangat bermanfaat untuk kita semua teman-teman terutama untuk para wanita-wanita yang mau awet muda karena pada umumnya semua wanita kan selalu ingin terlihat cantik, terlihat seksi dan ya pasti kulit yang bagus tentunya ya teman-teman nah ini dia beberapa rekomendasi makanan yang bagus untuk perawatan kulit teman-teman dan untuk anti-aging juga ini untuk kita perbuatan mungkin untuk yang berumur 30 ke atas gitu juga sini sangat perlu teman-teman ya ini dia teman-teman jenis-jenis makanan yang sangat baik untuk tubuh kita rekomendasi makanan yang mengandung anti-aging untuk merawat keremajaan kulit dan tubuh seiring bertambahnya usia semakin berubah juga kondisi kulit dan tubuh kulit sebelumnya mulus mulai muncul garis-garis halus dan keriput tubuh yang sebelumnya kuat mulai cepat lelah karena gak sefit sebelumnya namun jangan khawatir The Sonet punya beberapa rekomendasi makanan yang mengandung anti-aging untuk merawat keremajaan kulit dan tubuhmu dengan kata lain makanan-makanan yang bisa kamu temukan di bawah ini dapat menunda proses penuhanmu 1. pomegranate atau buah delima teman-teman kulit mulai keriput dan muncul garis-garis halus don't worry oke jangan susah teman-teman karena ini buah delima recommended banget untuk menghilangkan keriput-keriput katanya teman-teman pomegranate ini atau buah delima merah mengandung polifenol yang mampu melawan radikal bebas dan vitamin C tinggi untuk melindungi kulit dari peparan sinar matahari selain itu ada juga policanagin yang akan membantu tubuh menyimpan kolagen dan menjaga kesehatan jaringan kulit wah bagus banget ternyata delima ya teman-teman yang selama ini kita abaikan kita anggap buah biasa saja ya ternyata hasilnya sangat bagus nih untuk peremajaan kulit kita terutama kita sebagai perempuan yang terlalu pingin terlihat awet muda ya 2. raspberry selain memiliki rasa yang enak raspberry ini dikenal manjur untuk meremajakan tubuh karena kaya akan antioksidan antioksidan dapat melawan radikal bebas yang menyerang melalui polusi sinar matahari dan bahan-bahan kimia yang membahayakan gak hanya itu raspberry juga mengandung berbagai vitamin dan nutrisi yang dapat mencegah kerusakan sel dalam tubuh wah ini walaupun agak kecut-kecut gitu teman-teman tapi ternyata berhasil banget ini warna merahnya juga bikin menarik selera kita untuk makan ya merah merona gitu 3. semangka siapa yang gak tau semangka ya kalau gak suka semangka mah kebangetan udah manis udah warnanya berbagai macam warna merah kuning kan kita bisa pilih yang mana semangka adalah buah yang mengandung lebih dari 90% air buah yang juga kerap dijadikan pelengkap hidangan salad ini mengandung vitamin A, C, dan E yang efektif untuk mencegah kulit keriput asam amino yang terkandung di dalam mampu melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah wah ternyata besar banget manfaatnya ya teman-teman kandungannya airnya itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita nah yang keempat teman-teman bayam kalau ngaku Indonesia saya rasa bayam sudah menjadi makanan khas dari seluruh Indonesia kayaknya ya teman-teman ya kayaknya dari semua bagian di Indonesia mengenal bayam dan mungkin sebagian besar juga suka bayam termasuk saya juga sangat suka teman-teman nah setelah buah selanjutnya ada sayuran hijau salah satu sayuran hijau yang dapat menjaga keremajaan tubuh adalah bayam kandungan fironutrien pada sayur ini juga dapat melindungi kulit dari sinar UV matahari sedangkan kandungan beta-karaten berguna untuk menjaga kekenyalan dan kelembapan kulit secara alami tuh kan teman-teman makan sayur yang banyak ya terutama ini sayur hijau salah satunya bayam kelima jamur teman-teman jamur yang terdapat banyak sekali variannya ya teman-teman apalagi di setelah di budidaya gitu kan jamur banyak sekali itu macam bentuk-bentuknya pokoknya semua jamur bagus untuk kulit teman-teman gak hanya mudah disajikan menjadi berbagai hidangan lezat jamur memiliki kandungan kalium dan silineum yang berhasil untuk mencegah penuaan dini terutama pada syarat otak jamur juga memiliki peran untuk membunuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak mencegah berbagai penyakit dan mendorong sistem kebukbalan tubuh wah ini kita di Indonesia mudah sekali kita dapat ya teman-teman bahkan gak usah kita beli kalau kita hidup-hidup di kampung kan bisa nyari keluar kalau udah musim hujan itu keenam ikan sarden wah ikan siapa yang gak suka ini ikan ya teman-teman namanya juga ikan ya enak mau digoreng mau disambal mau dimasak kuah atau gimana ya tetap enak ya sarden ikan sarden termasuk jenis ikan yang hidup di air bersuhu dingin ikan jenis ini dikenal dapat menjaga penyakit jantung dan stroke karena kandungan asam lemak omega 3 selain untuk tubuh kulit juga akan lebih terjaga keremajaannya karena ikan sarden dapat memperkuat membran-membran sel dengan mengkonsumsi ikan sarden kulit akan senantiasa lembab dan lembut meski usia terus bertambah wah makanannya enak-enak semua teman-teman dan bermanfaat kenapa tidak untuk kita makan ya teman-teman selain enak juga manfaatnya besar sekali untuk tubuh kita selamat mencoba ya teman-temanku semuanya semoga semuanya menjadi lebih awit muda dan lebih cantik lagi oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati